Intro Lonjakan kasus COVID-19 ternyata membawa berkat tersendiri bagi petani lembah madu trigona atau madu hutan di Kabupaten Badung, Bali. Madu hutan tersebut banyak dicari warga untuk dikonsumsi karena diyakini bisa meningkatkan imun tubuh. Intro Naiknya permintaan terhadap madu trigona atau madu hutan, salah saturnya dirasakan petani madu hutan di Egorofisata, Lebah Etno, Bali, Banjar Cengkok, Besa Baha, Mengwi, Badung, Bali. Para petani bahkan sampai kewalahan karena sejak melonjaknya kembali kasus COVID-19 di Bali, permintaan konsumen meningkat hampir dua kali lipat. Sejak merebaknya varian Omikron, penjualan meningkat mencapai 150 hingga 165 liter per bulan. Di sisi lain, ketersediaan madu hutan masih sangat terbatas. Untuk satu koloni dengan masa panen tinggi hingga 4 bulan, hanya mampu menghasilkan madu sebanyak 250 mililiter. Hal itu karena lebah jenis ini merupakan spesies primitif yang hanya menghasilkan madu dalam jumlah sedikit. Proses panen madu trigona juga harus dilakukan secara hati-hati, agar ratu lebah tidak terlupa atau meninggalkan sarangnya. Menariknya, rasa madu jenis ini di setiap sarangnya berbeda-beda, beringat pemakanan atau sari bunga yang dikumpulkan. Sitar asam madu memiliki rasa manis, asam, dan pahit menjadi satu. Madu kelo memiliki banyak manfaat, ya tentunya dari segi pengalaman sel-sel pribadi dan juga para konsumen. Itu khususnya untuk meregenerasi sel yang rusak di dalam tubuh, misalnya luka, asam lambung, dan meningkatkan imun tubuh tentunya madu kelo lebih bagus. Khusus di agrofisata lebah etnobali, pengunjung tidak hanya berkesempatan menikmati suasana alam pedesaan, tapi juga bisa menyaksikan langsung proses panen hingga madu siap di tangan konsumen. Madu kelo ini sangat bagus dan sangat baik manfaatnya bagi tubuh. Menurut informasi, vitamin C-nya sangat banyak. Saya mengkonsumsi madu itu karena bisa menjaga imun tubuh, dan apalagi di masa pandemi seperti sekarang itu bisa meningkatkan imun tubuh dan menjaga tubuh tetap fit. Madu trigona laris dijual ke sejumlah kota-kota besar di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Bandung, Malang, hingga Surabaya, termasuk juga sejumlah kota di Indonesia bagian timur. Karena hasilnya, harga madu trigona cukup mahal, yakin mencapai 1,5 juta per liternya. Dari Bandung Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan.